Hai geng, kembali-kembali sama aku Mbak JT di Jalan Tikus. Nah, kalian pasti tau dong sama brand-brand smartphone seperti Huawei, Vivo, Xiaomi, ataupun Oppo. Dan yang pasti kalian juga pasti tau dong kalau misalnya mereka ini tuh berasal dari brand Cina. Ya iyalah ya, kalian pasti tau. Tapi, kalian pernah gak sih penasaran kenapa sih brand-brand Cina itu tuh harganya tuh lebih murah dibandingkan dari brand yang berasal dari negara lain? Penasaran alasannya kenapa? Makanya ikutin terus videonya sampai habis. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja murah. Dibandingkan dengan negara maju lainnya, di Cina biaya tenaga kerja terampil itu tergolong masih murah. Ditambah lagi, Cina sudah memiliki infrastruktur yang sangat mencukupi untuk produksi alat elektronik. Kedua fakta inilah yang menjadi alasan kenapa banyak perusahaan elektronik dan gadget lainnya yang memproduksi barang mereka di Cina. Sebagai contoh, Apple, Sony, dan Nintendo mengontrak Foxconn, sebuah perusahaan Taiwan yang memiliki banyak pabrik di Cina untuk memproduksi beberapa produk mereka. Jadi gak usah takut geng, produk yang made in Cina itu gak selalu buruk loh karena iPhone 11 juga masih made in Cina kok. Yang kedua adalah profit margin yang rendah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perusahaan lain pasti ingin cari untung dari produk mereka. Nah, berbeda dengan perusahaan seperti Apple yang menganggap iPhone mereka sebagai barang mewah. Kebanyakan perusahaan Cina memiliki pendapat yang bertolak belakang. Lei Jun selaku pendiri Xiaomi pernah menyatakan bahwa perusahaannya memiliki batas profit margin sebanyak 5%. Ini berarti dari tiap produk fisik yang mereka jual, Xiaomi hanya mendapat untung 5%. Fakta ini sangat bertolak belakang dengan perusahaan seperti Apple yang memiliki profit margin sekitar 50%. Yang selanjutnya adalah menggunakan produksi massal. Nah, terus bagaimana caranya mereka bisa dapat untung sebesar Apple geng? Caranya mudah, yaitu dengan menjual produk mereka di jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan Apple. Di prinsip skala ekonomi, barang yang diproduksi massal akan menurunkan biaya produksi yang juga akan menurunkan harga produk. Seperti masalah profit margin sebelumnya, brand smartphone Cina menganggap bahwa untuk setiap iPhone yang terjual, mereka berhasil menjual 10 produk mereka sendiri. Yang keempat adalah biaya research dan development yang rendah. Hal yang dulu sering dilontarkan ke brand dari Cina adalah mereka suka meniru apa yang dilakukan oleh brand dari Barat atau dari Jepang. Sebagai negara yang agak telat masuk ke dunia teknologi, perusahaan Cina memang memiliki kecenderungan untuk menyontek apa yang dilakukan oleh perusahaan lain. Fakta ini membuat HP dari Cina kurang inovatif, tapi fakta inilah yang membuat HP Cina menjadi lebih murah karena biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan terbilang rendah. Ada beberapa pengecualian, seperti pop-up kamera di Vivo V15 yang terbilang unik, tapi emang mayoritas smartphone dari Cina hanya mengandalkan spesifikasi aja. Yang terakhir adalah mereka punya penghasilan tambahan. Nah geng, disini ada gak yang pakai produk Xiaomi ataupun Vivo? Apakah kalian tahu kalau di HP tersebut, kalian tuh diberikan iklan tanpa sepengetahuan kalian? Fitur iklan ini tuh sebenarnya bisa dimatikan. Tapi untuk pengguna yang masih awam, kemungkinan hal ini tuh akan terlewat dari perhatian. Contoh-contoh iklan yang biasanya ada di HP tersebut adalah berupa aplikasi ataupun iklan pada umumnya. Selayaknya produk jasa teknologi gratis lainnya, seperti Google dan Instagram, iklan bisa digunakan sebagai sumber penghasilan yang sangat menguntungkan. Makanya, kalau kalian sedang mengotak-atik HP Xiaomi kalian dan malah disuguhi oleh iklan, jangan terasa kaget ya geng. Nah itu dia tadi geng, beberapa alasan kenapa HP Cina tuh murah banget. Kalau menurut kalian ada gak sih faktor alasan lain kenapa HP Cina tuh bisa lebih murah daripada harga brand dari negara lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan juga pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya geng. Bye-bye. Mwah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax